Intro Oke, selamat malam teman-teman Balik lagi di puzzle inside 30 menit, puzzle of life akan membahas satu Pembahasan yang menarik setiap 2 minggu sekali Dan itu ada di hari Kamis Dan hari ini kita akan bahas mengenai everyday self care Nah gimana sih cara kita bisa self care terhadap diri kita, terhadap tubuh kita Nah teman-teman, hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu orang konselor Yang teman-teman kalau sering lihat di acara puzzle of life Pasti ada beberapa kali ya muncul fotonya Dan beberapa kali juga memberikan video-video yang memberikan insight tentang self esteem gitu Dan masih banyak lagi ya Jadi teman-teman jangan lewatkan 30 menit ke depan Untuk bisa lebih dapat insight Dan hari ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan Kita akan belajar tentang self care Itu apa sih self care gitu ya Teman-teman, poinnya adalah self care itu bagaimana kita punya aktivitas atau kegiatan yang bisa Untuk lebih menyayangi atau mengasihi diri kita Untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan diri kita Supaya kita bisa mungkin hidupnya lebih seimbang Atau lebih satu praktek lah untuk sayang sama diri kita Oke nanti kita akan dengarkan dari Kak Frankie Kak Frankie sudah bergabung Kita lambaikan tangan dulu ya Sama halo Kak Ingri, halo Kak Virji, halo Kak Rijadi Dan teman-teman yang lain Teman-teman bisa ajak join Untuk teman-teman yang belum join Supaya kita bisa diskusi bareng Dan buat teman-teman yang mau bertanya itu boleh banget Teman-teman bisa langsung ketik di tambahkan komentar Sebentar, kayaknya saya mesti ketik juga nih ya Tipin dulu judul hari ini Bentar ya teman-teman ya Every day self care Oke Kenapa nggak bisa dipin ya Kita langsung aja undang Kak Frankie Kusuma Wardana Namanya panjang banget By the way Kak Frankie ini baru aja Nggak baru sih Pakai Instagram selama ini kayaknya nggak terlalu aktif Oke Coba ya Sama lagi Warang-warang-warang Nggak apa-apa lah ya Kasih tau kan baru sedikit yang join Baru banget apa? Apa? Frankie baru banget apa gitu tadi yang lu bilang apa Kepotong gitu tadi Baru apa ya? Lupa Oke Suara aman ya disana Kak Frankie Aman-aman Suara ku jelek Kamen ya Enggak Bagus Ini bagus banget suaranya Teman-teman yang dengar suaranya aman ya Suara saya maupun Kak Frankie ya Oke ya Nah teman-teman Dan Kak Frankie Malam ini kita mau ngobrol-ngobrol dan juga mungkin memberikan insight kepada teman-teman yang nonton dan mungkin yang nanti akan menonton setelah video live ini udah selesai kita akan save ya Kita akan bicara dan ngobrol-ngobrol soal self-care Nah tadi saya udah dikit nih mungkin dari pandangan saya tentang self-care itu apa sih gitu kan Nah kalau dari Kak Frankie sendiri Boleh nggak kasih pandangan juga tentang apa sih itu self-care dan kenapa itu penting gitu loh buat kita setiap orang-orang yang ada di dunia ini Waduh lebay banget ya Ini jawaban saya sederhana aja ya Saya setuju dengan apa yang tadi kamu sampaikan tadi awal kan Oke Ya secara sederhana Ya of course Maksudnya by definition It's the same lah basically ya Maksudnya something yang kita lakukan Ya untuk care Gimana sih saat kita menunjukkan bahwa kita memperhatikan Atau kita perhatian Kan gitu ya Ini tadi saya baca komen ini agak Disreg ya Cempereng as usual Coba saya bicara Kali kita tuh Apa adanya aja nggak apa-apa Ya gitu Maksudnya kita menunjukkan perhatian Tapi perhatian kepada diri ini kan Something yang apa ya Susah-susah gampang Kenapa susah-susah gampang? Karena Lebih banyak susahnya daripada gampang ya kan gitu Too many factors ya Iya How we do Why we do Self care ini Gitu sih Jadi Tentu udah Nggak mau kebanyakan Oke Thank you Kak Frankie Berarti kalau boleh disimpulkan ya sama ya Dengan apa yang saya katakan tadi Tapi penekannya pada Bisa perhatian sama diri sendiri Dan ini Kadang buat orang-orang tertentu Bukan hal yang mudah Gitu ya Makanya Tema ini mau kita obrolin bareng Oke Next nih Apa sih bedanya self care Sama self love Karena kan Sekarang-sekarang ini kan Kayak lagi rame Self love lah Mental health dan lain sebagainya Nah Apa sih bedanya self love Dengan self care ini? Bedanya ya Bedanya love dan care Malas banget kan? Oke oke whatever Jadi Saya selalu suka Kalimat ini ya You can care without loving But you cannot love without caring Kan gitu ya Udah bijaksana belum tadi ya Saya ulangin ya 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 You can care without loving Ya Kamu bisa kok care Sama orang lain Sama siapapun Tapi kamu ya Karena mungkin Karena obligation ya Karena kamu Mungkin ya Kamu bos Mungkin perlu care dengan Kebawahan kan gitu kan Atau kamu Mungkin Kalau di gereja kalian Pemimpin KTB misalnya Jadi aku mesti care Ya karena aku pemimpin Kan gitu kan Atau ya mungkin buruk gitu Ya aku mesti care sama murid But You just can care without loving But you just cannot love Without caring Nah Saya mau berangkat dari situ aja Gitu loh Biar Biar lebih jelas Kan gitu Sebenernya kalau mau dibilang bedain By definition Agak ribet panjang ya Karena Self love is about Accepting yourself Blah 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 Tapi Kalau mau lihat lebih gampangnya lagi Saya akan Mulai tadi Kita Akan bisa care Kepada diri kita Perhatian Kepada diri kita Kalau memang most likely Kita bisa start with Loving ourselves Kan gitu loh Sering kali orang Kepada diri kita Caring Gak bisa perhatian ya Because you don't love enough Siapapun Orang lain Atau dirimu sendiri Gitu Makanya Dua ini Menurut saya Something yang gak bisa dipisahkan Gitu kan ya When you love yourself You will do care But Can you care Yourself without loving Of course Can Kalau kalian habis dikasih tau Sudah melakukan Lalu lakukan But You will feel the difference lah Kamu akan rasakan bedanya tuh Yaudah By obligation Sama yang something Karena kamu benar-benar sayang Sama diri kamu Kamu ingin membuat diri kamu nyaman Untuk ada di dalam Body ini Kan gitu kan ya Because you love yourself So you care yourself Agar diri kamu Jiwa kamu yang ada Di dalam body ini Kamu juga nyaman Dan body yang Di Apa ya Body yang diisi oleh jiwa ini Juga bisa nyaman Sama-sama enak lah Nah makin ribet kan Iya Makin ribet Tapi dapet sih poinnya Jadi Self-love Sama self-care ini Saling berkaitan Gitu ya Dan Kita perlu Untuk sayang sama diri kita dulu Supaya kita bisa self-care Nah Mungkin nextnya ya Gimana sih Cara kita bisa Membiasakan diri Untuk bisa Self-care gitu Atau Mungkin bisa ditambah-tambahin nih Contoh-contoh self-care Yang bisa dilakukan Baik itu Anak-anak remaja Pemuda Maupun yang memang Udah pemuda dewasa Udah kerja Begitu ya Gitu ya Caranya jadinya ya Iya Caranya ya Caranya Apa ya Saya nyebutin Bisa sering contoh lagi Gitu Enggak lah Kebanyakan lah Bohong lah Sampai sejati Ya sebenarnya Anything ya Teman-teman ya Maksudnya kadang-kadang Orang juga Atas nama self-care They do something Harmful It happens Gitu loh Maksudnya Ya nih Gue lagi Pusing Gue lagi Apa Apa namanya ya Mungkin lagi stress Lagi apa Katanya kan gue harus Kira sama diri gue sendiri Lalu Maaf ya Kan gitu kan ya Salah satu cara yang Buat gue akan lebih ringan Adalah gue Mabok Misalnya Ya tapi kan Influence you badly Kan gitu loh Maksudnya membuat kamu Berdapat buruk Sebenarnya Tapi semua itu Dapat Upcare Are you sure Kan gitu Jadi Dalam Keluasan Gitu Yang mau dibilang Keluasan Apa Caranya Sebenarnya Mari kita lihat Caranya yang pasti Adalah Sampai yang benar-benar Positif Yang tidak berdapat You can say Truly can Misalnya lah Paling gampang Ya saya Kalau saya ya Paling gampang Contohnya ya Tidur Kan gitu When you are Totally and mentally And physically exhausted How you can care About yourself Tidur lah Kan gitu Terus orang bilang Juga seringkali kan Oh Treat yourself Kan gitu ya Makan enak Kan gitu Apalagi mungkin Wajar-wajar gitu ya Oh Makan enak nih Makan cantik Gitu kan ya Makan cantik yang Bukan sekedar Makan apa Makan cantik Makan cantik Muntratnya mbak kesini loh Oh ya Sampai muntrat ya Sama Boda basahnya Gitu ya Jadi makanya Nantinya Tadi Ya you spend Half a million Atau One and half million Terus I don't think that That care enough Gitu loh Jadi Self-care juga Mahal But Memang kita perlu Find the most suitable Ya Apa yang paling Pas Buat kita Apa yang paling cocok Mungkin Sebagian dari kalian Yang di rumah Asik Di mana-mana Anda berada Aduh Gue sampe sekarang Belum nemu nih Apa Gitu kan ya Gue main game Bosen Kan gitu misalnya Atau gue Ngobrol sama orang Orangnya DT Jadi kan Gimana caranya Kan gitu Fine Jangan menyerah Maksudnya You cari Cari the most suitable Yang akhirnya Ya Apa ya You can Care enough for yourself Dan Not harmful Yang pasti Dua prinsipnya Yang suitable Dan more harmful Itu Oke Berarti memang harus Cari Selfcare yang cocok Sama diri kita Dan Tentu Itu juga Satu hal yang sehat Ya Justru bukan Merusak diri Atau hal-hal yang Secara moral Juga Kurang baik Misalnya begitu ya Selfcare-nya Bully orang Itu kan Salah Gitu kan Jadi memang Harus yang cocok Yang pas Betul Oke Thank you Ini menarik nih Kak Frankie Boleh share sedikit Gak selain tadi Kak Frankie Tidur ya Selfcare-nya Ada gak sih Hal-hal lain Selfcare yang Kak Frankie Lakukan Dan itu juga Boleh di-share Ke teman-teman Nah ini Mungkin juga Berkaitan dengan Apa ya Tanda kutip Beberapa jenis Selfcare ya Itu kan ya Mengutip Beberapa sumber Gitu kan ya Kan ada juga tuh Sumber Selfcare-nya Ada yang dalam Apa Aspek sosial Aspek mental Aspek Apa namanya Emosional Gitu kan Jadi sebenarnya kan Banyak banget gitu caranya Ya Kalau saya sendiri juga Yang Misalnya dalam aspek Selfcare emotionally Emotionally selfcare kan Gitu ya Apa yang dapat dilakukan ya Pasti kita Belajar untuk Mengekspresikan Perasaan kita Gitu kan Salah satu penyakit Yang paling Adalah Gitu kan ya Yang membuat kita Sering kali Enggak Nampak Tidak care Atau akhirnya Memang tidak care Si akhirnya Yaitu kita Memendam Perasaan Yang Sebenarnya Perasaan Toksik banget Kalau gue serpendam Tapi akhirnya Dipendam Banyak alasannya Yang membuat Akhirnya Orang Menendam But Ya I think Almost All of us Almost Ya saya gak bilang All of us Sepakat ya Bahwa sebuah perasaan Yang tanda kutip negatif Dan itu dipendam Ya anda Menendam racun Dan gitu So Ya yuk Kita Berbagi Ya Tapi kan lagi-lagi Berbagi Ada anak-anak Orang bilang Ah Gue baru ngomong Dia Banget Gitu kan ya Gak Inilah Gue malah ngomong Mau curhat Malah gue di Di apain lah Malah dihakimin lah Di apa Ya itu Tantangan Gak semua orang Siap mendengarkan kita Dengan segala Ya mungkin Racun-racun Yang Hinalah dalam diri kita Gitu Tapi Kalau kita Tunggu Sampai ada dunia Ini semuanya Bisa mendengarkan kita Memahami kita Ya Mau tunggu sampai Kapan Sampai Gitu loh Even to listening to us So So Try loh Maksudnya Dan ya Hati-hati Gitu juga Jangan terlalu Expect terlalu tinggi Dan akhirnya Malah kita mau nyakir Malah kita kecewa Malah makin terluka Makin sakit lagi Ah Dan lain-lain Itu Sudah kan Tentunya itu aja Oh menarik ya Jadi Kalau secara emosi itu Kita bisa belajar Untuk mengekspresikan Apa yang kita rasakan Tapi kalau boleh Saya tambahin Mungkin kepada orang yang tepat juga Gitu ya Kalau tadi Mungkin ada orang-orang yang Gak bisa dengerin Atau justru jadi Apa ya Lebih banyak Bicara yang negatif juga Sehingga Kita jadi Emosinya juga Makin Makin terlarut Gitu ya Atau kita makin Punya emosi negatif Jadi perlu Untuk Ngobrol Sama orang yang tepat Ekspresikan dengan Cara yang tepat Gitu ya Supaya Ini juga sehat Gitu Kelolanya Itu cara Tadi salah satu cara Dari Kak Frankie ya Kak Frankie kenapa Nunjuk-Nunjuk Mungkin Andaikah For all of you Yang very desperately Aduh gila Frank Lingkungan gue Semuanya Gak ada lah Orang kayak gitu lah Udah lah Gak ada Gak ada Semuanya Toksik lah Gitu kan ya Iya Lakukan itu Pada kertas Gitu At least lah At least lah Kertas atau In your phone notes lah Ya They are Harmless They are Saya belum pernah denger sih Ada Kertas yang tiba-tiba Kalian lagi nulis Gue lagi BT gitu Karena terus kertasnya Nulis sendiri Gue juga Misalnya Gak ada juga Belum ada Jadi kan Gak Yaudah lah At least Pour up your stories Your feelings Whatever To your paper Pencil and paper Back to the original one Kalian gak perlu ke jaman batu kan Untuk kalian pahat batu Gitu kan Enggak Gunakan lah kertas Ya Kalau kalian punya tembok di rumah Core-coret aja Ngarantin bareng mama kalian Jangan Oke Oke Menarik ya Itu secara Emosi Tadi salah satu contohnya Memang Waktu kita mau Self-care Sama diri kita Aspeknya juga banyak Tadi Kak Franky juga udah sebutin ya Secara fisik Mental Sosial Emosi Lain-lainnya Nah Pertanyaan berikutnya nih Apa sih bedanya self-care Dengan memanjakan diri Jadi kadang Ada orang-orang yang Tadi ya Mungkin tadi ada Kaitannya sama contoh yang Kak Franky kasih ya Mau makan Sebanyak-banyaknya Begitu kan Untuk Ya kasih reward lah Buat diri gue Ini banyak banget nih Anak-anak muda sekarang ya Yang Bisa habis gajian gitu kan All you can eat yuk Sebulan bisa tiga kali Gitu kan Udah ini reward Buat diri gue gitu kan Nah gimana tuh Kalau dari Kak Franky Itu beneran ada net Sebulan tiga kali All you can eat Ada Ada ya Tapi orangnya gak join ya Maaf ya Kalau orangnya Ikutan Soalnya Kalau Saya sendiri All you can eatnya Sekali per tiga tahun Sekali Per tiga tahun Lama banget Sekali Sekali Per tiga tahun Sedih ya hidup ini ya Ini mungkin saya memang Kurang care dengan diri saya Kan gitu Lalah Kan beda-beda Tapi gini Apa ya Artinya jangan sampai kita Bedanya Self care Dengan Tadi ya Yang penting adalah Kita juga Jangan segala sesuatu Atas nama care Atas nama cinta Atas nama care Kan gitu Tapi lagi-lagi ya Intinya Apa ya Ya Kalau bahasa yang lebih agak Tanda kutip rohani Berhikmat Tapi kalau yang biasa aja ya Wise lah Kan gitu loh Just be wise Bedanya apa Ya 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 Oke Lanjut Lanjut Biar keren aja Gitu Kalau gue pakai tas Ya 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 Seperti ya Jadi Apa ya Just be wise Gitu loh Kalau kita dibilang manja Sebenarnya apa sih manja Ya Kalau kita ngomongin manja Kan we are referring to Anak kecil Minta sesuatu Minta apapun Dikasih Kan gitu Tapi lagi-lagi Kita perlu bilang Anak kecil Minta apapun dikasih Apakah anak kecil Selalu mengetahui Apa yang paling baik Buat dirinya Kan sentai-sentai Baik-baik Nah Kayak-percaya yang melihat ini Gak ada yang cuma Baru umur 6 tahun 5 tahun Gitu kan ya Yang melihat Ya 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 Enggak warna-warna biru Mau Termen warna hijau Mau semua Tampak peduli giginya Udah hitam semua It happens Saya yakin Kita sebuah Udah cukup ini ya Maksudnya Sudah melihat termen Gila Kembali gue Angkur gula darah Gula darah gue 250 Normalnya 200 Nih saatnya Gitu Iya 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 nih Suaranya Yaudah mau dikasih dulu Silahkan Udah 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 Oke Apakah memang kita Tanda kutip Se-childis itu Untuk tanda kutip Memanjakan Bidik kita Makanya saya Tengah kata Memanjakan ya Tadi Ya just care Perhatiin Sayangi badanmu Kan gitu loh Dan Kalau kamu sayang Kamu belajar Cari taunya Dan tahu Batasan-batasan Be wise on that Things gitu Karena batasannya Bukan orang lain Yang bikin kok Kan gitu Kita ngasih orang Kamu kan gak tau Gula darah gue berapa Kamu kan gak tau Kolesterol gue berapa Kan begitu Iya Iya Kalau kita mau bilang All you can eat you Sebulan 3 kali Makanya Barbecue bakar Bakar Ya silahkan Kamu mungkin udah pernah Kakar stadium 1 Amit-amit Kan gitu kan Bakar aja Amit-amit Kan gitu Iya 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 Grow up And be wise Kan gitu Oke Balik lagi Mesti ngeliat Kapasitas diri Ya kan Dan yang paling Tahu Gimana cara self-care Itu diri kita sendiri So balik lagi Ke Kita mesti Kenal diri kita Siapa kita Dan Sampai Batas Kemampuan Mana kita Bisa Kasih Self-care Yang terbaik Gitu ya Ini Menarik sih Menarik Kalau Misalnya ya Ada orang-orang Yang justru Gak kenal Sama dirinya Berarti Kemungkinan besar Gak bisa Self-care dong ya Kak Frank Memang itulah ya Karena Apa namanya I think One of the biggest issues Gak geeks juga sih Yeah One of the Common issues Laya In Life In People Nowadays Adalah Ya Lack of self-awareness Kan gitu Kita Kita Baik Fisik Baik Mental Baik Pikiran Baik Values Baik Emosi Kita Lagi-lagi Banyak Faktornya Kita Gak mungkin Bahas Semua Disini Kan Gitu Kanya Jadi Kuliah Nanti Ya That's why Ya I really hope Gitu kan Dengan acara-acara Seperti ini Kalian melihat Apalagi sekarang Sudah banyak lah Maksudnya Gitu kan Tentunya Salah satunya Gitu ya Jadi jangan Lupakan Untuk terus Karena Ini akan Bantu teman-teman semua Suruh di Aminat Maksudnya Ini akan Bantu Mengedukasi kita Yuk Merayu Sekarang Udah Jamannya Aduh Jaman aku SMA Mana ada sih Karina Jaman sekarang aja Gue Instagram baru bikin Oke guys Follow ya Abisnya gue unfollow Sambisnya gue Dilihat semua Gak lah Maksudnya Iya kan Maksudnya Ya sekarang Even anak SD aja Udah bisa bilang Udah bisa bilang Awareness Bagus Saya senang Cuma ya Terlulah Agar sedikit Ada informasi yang benar Jadi dari situ Kita pelajari Pelan-pelan Lagi-lagi Mengutip salah satu Mengutip salah satu Youtube yang terkenal Di Indonesia ini Hal-hal seperti itu Gak diajarin di sekolahan Iya Anda tahu Yes Memang gak diajarin di sekolahan Bukan Salah Gak diajarin di semua sekolah Ada kok beberapa sekolah-sekolah Yang memang Benar-benar I really know Mereka Aware dengan itu Dan mereka mengajarkannya Ya thanks Tapi Yuk bagi kalian Yang kebetulan Sekolahnya Mungkin belum mengajarkan Hal ini Ayo Gak apa-apa Belajarin luar Karena belajar bisa Dimana aja kok Ya Life long learner lah Kayak gitu Betul-betul Dukung program pemerintah Ya saudara-saudara Thank you Thank you Thank you Gak Frankie Ya Satu pembelajaran Ya buat kita Kalau memang kita Ternyata Sulit kali Untuk self-care Sama diri kita sendiri Mungkin ada something ya Yang perlu kita Beresin Atau kita juga aware Tentang diri kita Apa sih yang terjadi Nah ini nyambung nih Dengan pertanyaan berikutnya ya Nah apa sih dampaknya Kalau kita itu Gak self-care Misalnya mungkin terlalu banyak Kerjaan yang dikerjakan Jadi fokusnya tuh Kerja gitu ya Seminggu kerja 6 hari Kalau bisa minggu juga udah Kejar deadline Kerjain lagi Jadi Memang aktivitasnya Lebih banyak kerja Gitu kan Jadi lupa untuk self-care Terhadap diri sendiri Ya mungkin Apa sih Dampaknya Dan gimana ya Caranya untuk bisa Bangkit dari Kebiasaan yang kayak gitu Itu kan udah kebiasaan nih Misalnya nih Udah di Dari Lulus kuliah Ternyata Ternyata Mesti kerja-kerja-kerja Tahan self-care-nya Gak ada nih Atau kurang banget Gimana tuh Jangan jawab Gue juga begitu ya Saya Libur kebiasaan kemarin kerja Kalau gak usah Anda udah gak Libur kebiasaan kemarin Saya jogging Kan gitu ya Jogging Masak Makan yang agak-agak enak dikit Yang agak jahat sedikit lah Tapi abis itu minum Yang Yang pencegah Kolesterol Kolesterol Ya 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 Namanya kerja ya Apa namanya Orang yang Tapi gak tau ya Tadi mendengar apa yang kamu tanyakan Maksudnya It sounds to me Itu bukan orang yang doyan kerja Itu orang yang Gila kerja ya Orang yang Dan lagi-lagi Kalau Workaholic Otaknya kan Udah otak orang edik ya Dan lagi-lagi Bagi otak orang edik Yang adalah Caring Kan gitu Bagaimana aku memberikan kepuasan Buat diriku sendiri Kesenangan Kekenikmatan Tapi kan Bagi-bagi Ininya udah Agak Pes gitu Agak 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 Atas sedikit gitu Apa yang ngomongnya ya Itu kalau bahasanya tuh Kabelnya putus sedikit kan gitu Ya 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 Seperti itu kan Memang perlu Terapi ya Untuk kembali Menyadarkan bahwa ya Kerja-kerja Terus-terusan itu Gitu kan ya Ya mungkin Mereka anggap sebagai Self-fet Entah aktualisasi diri Entah apapun namanya Memberikan kepuasan Ya it's not that way Tapi lagi-lagi Kita juga gak bisa Cuma ngomong Wah gak gitu loh Lu tuh harus Manjain diri lu Gini lu Lu harus Tiri-tiri Terus Lu gak tau Apa yang terjadi Wah Entah Membuktikan diri lah Entah dia Kekurangan pujian lah Entah juga mungkin Kekurangan uang gitu ya Bisa jadi kan Ya 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 Bisa jadi Iya dong bisa jadi Nah itu dia Ada kekurangan lah Dalam dirinya Di dalam dirinya Ada yang kosong Dan dirinya Seringkali Mencoba Memenuhi Memenuhkannya Dengan kerjaan-kerjaan But Ya kita sama-sama tahu I think That's not healthy Ya Kita mesti tegas juga That's not healthy Clearly Crystal clear Kan gitu Oke Thank you Thank you Ini kayaknya Udah terakhir nih ya Ada gak sih Insight-insight Yang mau diberikan Kepada teman-teman yang nonton Terkait dengan Everyday bisa self-care Mungkin Karena kan Kadang-kadang ada orang yang Oh ya gue udah lama nih Nggak self-care Sesuai dengan porsi Yang tadi kita udah bicarain ya Jadi dia Ya udah Self-care-nya Misalnya 6 bulan sekali Kalau inget aja gitu kan Padahal Mungkin akan lebih sehat Mungkin ya Kalau misalnya Setiap hari kita bisa self-care Terhadap diri kita Ya mungkin hal-hal yang kecil Begitu kan Dari Kak Frankie Ada gak sih insight Yang bisa diberikan Untuk kita Everyday self-care Tuh yang kayak gimana Yang simple-simple Banyak maunya ya Oh enggak Yang simple-simple Yang simple ya Bener-bener Literally simple ya Setiap hari Adalah Set your start Set your end Itu Maksudnya Gimana tuh Kalau kalian mau masak Tiap hari makan enak Buang boros duit Nggak bilang buang duit Boros kan gitu Mau Olahraga setiap hari Katanya Loh tentu sakit Nanti repot Kan gitu Osteoporosis Nanti repot Kan gitu Makanya sometimes We need to know Really really start Set Our start And set Our end Apa maksudnya Oke Aku kerja misalnya Aku sekolah Aku belajar Aku Bersosialisasi Aku ngobrol Aku liat Scroll ig Gak pernah Gak pernah Gak pernah Scroll ig Gak ada Habis ini Kayaknya Habis ini Kayaknya Scroll ig Maksudnya Iya tadi Oke I know When I'm starting Set jebret 19 30 19 Aku mulai Kapan endnya 19 30 Sudah Selesai Kan gitu Aku kerja Startnya berapa 8 Oke Endnya berapa Jam 5 Stand Setelah itu Aku mau ngapain Ya udah Lakukan Maksudnya Habis itu aku mau nonton Drakor kok Misalnya Ya gak apa-apa Start Jam 7 Misalnya Endnya 1 episode Kan gitu Kadang-kadang Drakor kan Ada yang 1 jam 30 menit Kan gitu Yaudah gak apa-apa Go on Kan gitu Aku mau curhat Ya curhat juga Jangan 8 jam juga Curhat 8 jam Muli skripsi namanya Jadi apa tuh ya Nah itu Jadi I think The most simple way Is Know When you Start And know When you stop Setelah know Setelah set Lakukan Gitu Tapi kan nanti Aku akan Di Ini lah Dikejar-kejar lah Ini Ya gak apa-apa Itu yang namanya B-O-U-N D-A-R-I-S Boundaries Ini akan dibahas nih 2 minggu lagi Ini pas banget Puji Tuhan Ini gak janjian Iya gak janjian ya Bener Oke Oke Jadi Berani untuk Set Waktu Kapan mulai Kapan Selesainya Supaya Tetap ada di Track waktu yang tepat Begitu Terus Lakukan ya Karena kalau kita Gak lakukan juga Kita gak akan Self-care terus Ya Kalau kita tunda-tunda Oke Buat teman-teman Kita kasih kesempatan Buat teman-teman yang mau nanya Boleh banget Bisa ketik di Kolom komentar teman-teman Nanti Kita langsung tanyain Ke Kak Frankie Tapi Kalau memang Teman-teman Rasa-rasanya Kayaknya udah jelas nih Udah tau Dan tinggal melakukan Self-care Setiap harinya Teman-teman Kita tantang juga nih Buat teman-teman Untuk lakukan self-care Setiap hari Dan teman-teman bisa DM Faseroflash.id Untuk ceritain Pengalaman kamu Gimana cara kamu Self-care Yang tepat Untuk dirimu Karena sekali lagi Yang tau Bagaimana Self-care terhadap diri Ya kamu sendiri Ya Bukan orang lain Yang menentukan Oke Kak Frankie Thank you Buat insight-nya Hari ini 30 menit Yang luar biasa Ini gak sampai 30 menit ya Thank you Udah mengusahakan Kenapa Know when to stop Set the time to stop Iya ini kita udah mau stop ya Iya teman-teman Tadi Kak Frankie udah Apa ya Mention sedikit Dua minggu lagi Kita akan bahas tentang Boundaries Ya kadang-kadang Kita Gak punya boundaries nih Sama orang lain Atau bahkan Sama diri kita sendiri Jadi kebablasan gitu ya Dengan waktu Dengan apapun itu Nanti kita akan ngobrolin Jadi teman-teman Ikutin terus Pasal Insight Dua minggu sekali Setiap hari Kamis Jam Jam 7 malam 9 malam lagi Salah kan Oke Thank you Kak Frankie Sekali lagi Terima kasih Salam sama Cike Ya ada disana Yup Bye-bye Thank you ya Bye-bye